Terjalnya jalan menuju lokasi jatuhnya pesawat tempur TNI AU Janmiste 50i Golden Eagle bernomor TT5009 di desa Nginggil, kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Jarak dari pusat kota ke desa ini adalah 50 km, ditambah 5 km ke titik lokasi jatuhnya pesawat. Lokasi jatuhnya pesawat yang diterbangkan oleh Letu, PNB, Alan, Savitra, Indera, Wahyudi ini berada di tengah hutan yang memang sulit untuk mencapainya. Dari mulai jalan yang hanya bisa dilewati sepeda motor dan harus bergantian ketika bersimpangan, hingga tanjakan dan turunan yang curam serta meliuk-liuk khas perbukitan hutan alami. Tak jarang adrenalin terpacu untuk menuju lokasi ini, sebab memang berada di tengah hutan belantara. Salah satu warga asal Blora, Suprianto, mengatakan dirinya datang ke lokasi ini lantaran viralnya pesawat jatuh di desa Nginggil ini. Dikatakannya jarak pemukiman desa ke lokasi hampir 5 km jauhnya. Para tribuners yang memang ingin ke lokasi ini harus persiapan bekal mental hingga logistik yang cukup karena sangat menguras banyak energi. Pesawat T-50E Golden Eagle diterbangkan oleh Letu, PNB, Alan, Savitra, Indera, Wahy, mengalami kecelakaan saat latihan naik taktikal intercept. Pesawat tail number TT-5009 take-off dari Lanut Iswajudi, pukul 18.24 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pilot pesawat T-50E Golden Eagle terakhir melakukan kontak dengan Flight Director pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, pilot masih melakukan kontak dengan Flight Director. Namun setelah itu posisi pesawat tidak dapat dikontak. Dari aparat kewilayahan dan masyarakat Nginggil kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Terkonfirmasi adanya sepenyian logam yang diduga lokasi jatuhnya pesawat T-50E Golden Eagle. TNI AU juga telah membentuk tim panitia penyelidikan kecelakaan pesawat udara untuk menyelidiki sebab-sebab jatuhnya pesawat terbang. Terima kasih telah menonton!